Intro Oke teman sekelas Mari kita sambut Ini adalah sesi roasting Komeng oleh Ilham Legend dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan buat kalian semua Ayo dong semangat tepuk tangan dong Ada yang kenal gue Alhamdulillah ada yang kenal Saya ini sebenernya disini sih Suruh ngerosting Bang Komeng Saya ini ngerasa terhormat banget gitu Karena saya harus ngerosting komedian legend Saya harus ngerosting Salah satu komedian terlucu di Indonesia Setelah Sule dan Andre Dan saya respect sama Bang Komeng gitu Karena dia mau di roasting sama Saya gitu yang gak ada seujung kukunya dia Maksudnya secara karir Bang Secara karir tuh belum ada apa-apanya gitu sama Bang Komeng Dan Bang Komeng ini mau di roasting gitu Ini bukti kalau Bang Komeng ini komedian sejati Tepuk tangan dong Dan gak baperan gitu Soalnya ada tuh komedian yang katanya komedian di roasting gak mau Ini sya Dan saya suruh ngerosting Bang Komeng Ya Allah komedian legend gitu Saya bener Bang Dek-dekan ini Gimana kalau abang ngerosting saya aja dah Gak apa-apa fee nya buat abang Maksudnya legend bro di roasting bro Ntar punya gue lo ambil Soalnya gedean punya abang Gimana Bang Abang saya nyontek nih soalnya Dek-dekan banget Bang Ya Allah Bisa deket sama Komeng gini gimana nih Ya Allah Tepuk tangan lagi dong Beneran saya deg-dekan banget ya Aduh ya Allah Orang mau ketawa suruh tepuk tanganmu lo Ini penonton bukannya pramuka Dihacar balikan Bang Ya Allah Apakah ini Dan saya ini respect banget sama Bang Komeng gitu Saya udah nontonin Bang Komeng gue dari kecil gitu Sampai segede gini Saya suka nontonin spontan sama Sama orang Sama orang kedua orang tua saya Walaupun orang tua saya gak ada ya Ya saya sering nontonin spontan gitu Dan saya pengen denger kata uhui langsung Dari Bang Komeng secara live gitu Boleh kan abang Kalau saya ngomong spontan Abang jawab uhui Boleh kan Katanya kalau orang di roasting gak boleh ngomong Sekarang boleh bang Demi-demi media sosial saya Boleh ya teman-teman uhui semuanya ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Spontan Uhui Mantep bisa nyuruh Komeng gue Bang Komeng ini nama haji lengkapnya Haji Alfiansyah Bustomi Bustomi Ini nama pelawak apa gelandang bersija Bang Alamat Bustomi ada bang Dan Alvin gimana kabarnya sehat Kurang ajar ya gue ya Jatuhnya kayak gini ya Iya dan Bang Komeng ini juri gue di Suci X teman-teman Siapa yang nonton Suci X boleh tepuk tangan Rame ya Gue tadi di Suci X sama teman-teman yang lain nih Excited gitu Karena Bang Komeng ini mau jadi juri gue Dan gue berharap Bang Komeng ini kalau Komeng ini yang bermakna gitu Kita mau dapet masukan dari legend gitu Tapi selama ngejuri Bang Komeng ini jatuhnya ngelawak mulu Ya ampun Bang kalau mau ngelawak mulu mah Minta diudang jadi bintang tamu Jangan jadi juri Spotlight komik-komik junior diambil sama dia Ya Allah kurang Bang maaf ya Dan saking legendnya Bang Komeng ini Pokoknya standar kelucuan Indonesia tuh sekarang Bang Komeng gitu Kalau misalnya ada teman kita ngelawak terus lucu Terus kita bilang lucu banget tuh kayak Komeng Iya pantas aja ya Tapi sekarang Bang Komeng ini kalah lucu teman-teman Sama sidang nge*** Gak apa-apa kan politik Bang Komeng Aman Bang Komeng Bang respon dong Bang biar enak nih Oh boleh Boleh Gue takutnya Tapi udah bilang Bang Komeng jangan ngomong katanya Dan Bang Komeng ini Boleh Dan kalau kita perhatiin teman-teman Dari dulu sampai sekarang Rambut Bang Komeng ini gini-gini aja gitu Style rambutnya gitu Gue saranin Bang gak mau ganti rambut gitu jadi cepmek Ntar Bang Komeng ngomong Kamu nanya Adul dimana Kamu tercandu-candu ya sama Uhuy Gari liat ya Bang Komeng ya Job TikTok namanya ini Bang Dan Bang Komeng ini sempet break dari dunia itu Dan Bang Komeng ini sempet break dari dunia entertainment demi melanjutkan karirnya di dunia pendidikan Keren Bang Komeng Dan mendapatkan nilai skripsi A Ini antara Bang Komeng pinter Atau dosennya takut dijailin sama lu Bang Karena Bang Komeng ini terkenal selain lucu dan juga jail teman-teman Bang Komeng pernah bikin adul nangis Gara-gara dompetnya dimasukin pisang yang udah dikunyah sama dia Mana ada monyetnya lagi Dan Bang Komeng ini juga punya usaha kuliner ya Bang KFC ini apa jangan-jangan kayaknya tuh Komeng Bang Iya lagi bener lagi Dibenerin loh Saya takut bener lah ini Dan Bang Komeng ini Tepuk tangan dong teman-teman tepuk tangan buat yang Komeng ya Allah Bang Komeng ini adalah pernah jadi komedia dengan bayaran termahal Dan sekarang udah gak jarang lagi tampil di Libet teman-teman mohon maaf ya Bang Komeng ini termasuk komedia dengan bayaran termahal teman-teman Dan sekarang jarang tampil di TV Kenapa Bang? Karena kemahalan ya Sampai sekarang nih ya Allah Sedih saya Bang Kemarin kan main ambil lu di TV Mahal gak tuh Bang? Mahal maampir lu gue beli Dan yang terakhir teman-teman Bang Komeng ini identik komedian dengan berdua gitu Berdua terus Sama Adul, sama Jarwokat dan juga almarhum Olga Tapi mereka tuh mungkin kapok ya Gara-gara Bang Komeng ini iseng banget sama mereka Sekarang Adul milih jadi tukang jualan pecelele Jarwokat milih jadi ketua paski Sedangkan Olga milih jadi terima kasih dawa selam Udah Bang Ada mau bales aja gak Bang? Udah gitu? Gak tadi Olga milih apa? Lu gitu Takut Bang kalau misalnya milih untuk meni Oh takut Bang Eh pembukaan dua nih Mana Pak itu? Udah boleh? Pak Soleh Udah? Itu kan Pak Soleh aja gak tau Saya malu nih sebenernya nih Malu nih Pak Soleh Masa laki Kenapa malu? Tadi bilang Pak Soleh Malu Udah Bang Soleh biar disini aja Kirain belum selesai karena masih berusaha Udah ini udah 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 Bapak deh saya karena Kenapa saya? Tau tadi sih Saya pembawa acara doang Tadi sama tuh Pak dia Pak Kenapa Pak? Punya Bapak semua Iya Pak Saya sekolah Iya Udah semua Pak Gak janjian dia Iya Bang Udah dibahas ya harusnya kan tadi kayak Pas tadi harusnya dengar Tadi kan dia Oh udah dibahas Gak usah dibahas Saya siapinnya cuma itu Bang Baru tadi kita obrolin ya Bahan lu kan sipil Gak usah disiapin Cua itu cerita tentang tentara Siap ya Harus siap ya Ini udah nih Eh Udah gitu aja nih Ini kayak penyanyi ya capella Halisnya tengah Halisnya tengah Oh 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 Ya 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 Oh aneh yang nyanyi itu Ya 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 Oh 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 Itu udah ngantuk sebenernya nih banget Oh Bapak Saya mau tidurnya malam Pak Jam berapa? Gak ada Terserah mau punya satu Mau punya dua Gak dipaksain Tadi jam berapa Kalau tidur Gak usah Kalau perlu tuh kita tidur Harus yang longgar-longgar Pak Apalagi pake jam gini kan Pake jam Jam berapa Jam berapa Waktu anda tidur Waktu anda tidur Gak ngerti Gak ngerti Bang Waktu anda tidur Rumah cinere kan Iya Masih ada gak yang ansip Suka mukul tiang listrik Tung Iya Itu jam satu Jam dua belas Setiap hari Pak Itu tiang listrik Depan rumah saya udah begini nih Pak Siap-aduh pukul Tunggu Tembak pukulnya Gak tau sekarang masih musim Gak tau di kampung lain Ada kalau sekarang gak bunyi itu Pak Dipukul Di apain? Kan beton kadang tiangnya Iya Pak ya Iya karena udah jarang Tiang listrik Biasanya itu tiang telepon Listrik yang dipukul Ada yang Terus itu dia yang cerita Tanya aja yang lain listrik Strik Ada juga yang tiang telepon Itu bukan hansip kali detektif Gak ada Udah ya ini ya Udah Udah mau kemana lagi Ada lagi satu lagi Apa? Ada dubbing Kan udah closing loh masih Dari temen saya ada dubbing Ada peserta Ada peserta lagi Oh iya Tapi kan udah bukan sesi roasting kan Dubbing dua orang Bukan Ampulang Kok gitu sih pada ninggalin gue Lampau kemana Tuh kan mendingan gue Dapet hadiah kulkas Eh Gitu keAKE Korpi 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 Terima kasih telah menonton!